Masih di Jawa Timur, Tribuners Kemendikbut Ristek meresmikan penggunaan dua perahu tradisional hasil kreasi pelajar dan mahasiswa. Dua perahu itu adalah perahu pencalang dan juga perahu ijon-ijjon. Perahu ini merupakan karya siswa SMK Negeri Budoran Sidoarjo, SMK Sunan Derajat dan Politeknik Perkapal Negeri Surabaya. Saat ini kami sudah terhubung dengan Rekan Hanif Mansuri, reporter dari Tribun Mantaraman yang akan menginformasikan lebih detail terkait peresmian dua kapal karya pelajar dan juga mahasiswa ini. Silahkan Rekan. Baik, Tribuners ini adalah kapal yang diresemikan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi Pemendikbut Ristek, Beni Banda Nanjaya. Nah ini adalah dua kapal Putra, Sunan Derajat dan juga Putri, maaf, dua kapal ini adalah karya dari siswa SMA, SMK Sunan Derajat dan juga SMK dari Budoran Sidoarjo yang juga dibantu oleh Politeknik Perkapalan Surabaya. Nah ini dikerjakan sekitar enam bulan, cukup singkat memang, dan menghabiskan dana sekitar 3 miliar untuk dua kapal tersebut dan dibuat di galangan kapal desa Kandang Semangkon yang merupakan cikal bakal lahirnya Perahu Ijon-Ijon dan pembuatan kapal ini juga melibatkan masyarakat lokal. Nah Tribuners, kapal Putra, Sunan Derajat dan juga Putri Mayang Madu ini merupakan hasil karya siswa SMK dan mahasiswa Perkapalan Surabaya. Nah dibuat dengan menggunakan biaya tadi, saya sebutkan sekitar 3 miliar, dengan bahan kayu khusus memang. Ini yang tidak ada di Lamongan maupun di wilayah Sidoarjo dan juga Bidonogoro. Ini didatangkan dari Pulau Mbawen, Gersik. Nah saat ini memang pembuatan kapal serupa banyak ditinggalkan masyarakat karena mahalnya bahan bakunya. Jadi ini kayunya khusus dan yang sudah berusia cukup tua dan sulit didapatkan. Makanya banyak masyarakat yang meninggalkan bentuk kapal serupa. Nah kapal ini memang berbeda di antara satu dan yang dua, panjangnya memang juga berbeda. Kemudian ketinggian berbeda sekaligus kecepatannya. Nah untuk kapal Putra Sunan Derajat ini panjang 12,2 meter, kemudian lebar 4 meter, tinggi 1,5 meter. Dan kecepatan maksimal jika menggunakan mesin 14 genots. Sementara Putri Mayang Madu, kapal satunya panjangnya ini lebih panjang 12,85 meter. Kemudian lebarnya sama 4 meter, tinggi 1,65. Jadi ketinggiannya berbeda dengan yang pertama dan kecepatannya juga berbeda ini 9 genot. Nah tribunus ini perahu-perahu ini memang warisan yang sudah masuk warisan budaya tidak benda. Jadi ini memang diabadikan dan merupakan budaya yang tidak harus ditinggalkan dan harus dilestarikan. Dan sebagaimana disebutkan oleh Wakil Bupati Lamungan, Gia Jadur Rauh, mengatakan bahwa perahu Iconi-Iconi ini dibuat dengan tujuan untuk melestarikan budaya masyarakat lokal sehingga generasi berikutnya masih bisa mengetahui sejarah dari perahu itu sendiri. Nah perahu Iconi-Iconi sendiri merupakan perahu yang memiliki tingkat kebaharian yang hebat pada masanya, yakni terlahir di desa Kandang Semangkon. Nah pemerintah Lamungan juga akan mendorong supaya kapal ini terus dilestarikan dan menjadi perahu yang dibanggakan atau menjadi kebahagiaan masyarakat Lamungan. Nah tribunus perlu tahu bahwa memang ini tidak mudah dibuat karena memang merupakan khusus. Nah Iconi-Iconi adalah bentuknya, cantingnya di belakang ini sudah masuk dari sebagai warisan budaya tak benda. Nah itu yang bisa saya informasikan. Saya Hanri Mansuri dari Lamungan, Jawa Timur. Baik, terima kasih Regan Hanif untuk informasi Anda selamat beraktifitas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!